Intro Kembali di seputar Indonesia siang, pemirsa langkah penetapan hari Tanu Sudibyo sebagai tersangka pengancaman lewat SMS bisa dimaknai sebagai pengekangan sikap berbeda. Pemerintah harus menahan diri agar demokrasi tetap terjaga. Kriminalisasi terhadap tokoh yang berbeda pandangan dengan pemerintah sudah dimulai sejak pecah belah parpol dan penangkapan ulama. Sebagai tokoh politik yang menyuarakan kritik kepada pemerintah, hari Tanu juga terkena kriminalisasi. Mantan Ketua Umum HMI Fahrudin menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya menyeragamkan opini. Sementara dosen hukum Universitas Indonesia Eva Ahya Ulfa menyatakan tujuan pengancaman lebih pada menyerahkan suatu barang atau kekerasan yang ditujukan pada orang tertentu. Jadi SMS itu hanya pintu masuk aja untuk mengkriminalisasi. Karena saya pikir nggak ada alasan yang kuat. Karena SMS itu sebagai warung negara Pak Hari Tanu juga berhak untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu agar kemudian hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Itu kan penting untuk saling mengingatkan. Ini kan melibatkan orang-orang besar. Jadi barangkali kalau dilakukan oleh orang-orang kecil atau orang-orang kebanyakan tidak akan menjadi satu perhatian publik. Tetapi saya kira karena ini melibatkan orang-orang besar, perlu kualifikasi segera. Supaya tidak menimbulkan satu kecurigaan atau satu kegaduhan di dalam masyarakat.